Pesawat Lion Air dilaporkan tergelincir di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, belum diketahui kondisi kerusakan dan penumpang pesawat. Ini adalah video amatir yang kami peroleh saat pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT714 dari Jakarta menuju Pontianak tergelincir di Bandara Internasional Supadio, Kubur Raya, Kalimantan Barat, pada pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Pesawat tergelincir saat pendaratan dan menyebabkan badan pesawat keluar dari runway. Para penumpang segera dievakuasi keluar pesawat melalui pintu darurat. Dugaan sementara pesawat tergelincir karena hujan deras yang mengguyur wilayah Bandara Internasional Supadio. Bersia untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pesawat Lion Air yang tergelincir di Bandara Supadio, Pontianak, kita sudah bergabung dengan kontributor Metro TV, Aswandi. Aswandi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa tergelincirnya pesawat Lion Air di Bandara Supadio? Ya, saat ini saya sedang menuju lokasi di Bandara Supadio, Pontianak. Jadi informasi yang saya dapatkan itu peristiwa tergelincirnya pesawat Lion Air itu terjadi di runway 33 Bandara Supadio. Yaitu peristiwanya terjadi sekitar pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu penerbangan JT-714. Nah, ini perlu dikompilasi lagi karena ini hanya beredar di masyarakat. Dengan jumlah penumpang sekitar 180 orang dan kru sebanyak 6 orang. Ini akibat cuaca hujan deras yang terjadi di kawasan Bandara Supadio, Pontianak dan di wilayah Kota, Pontianak. Nah, saat ini juga masih terjadi hujan rintik dan yang menyebabkan licinnya, landasan diduga. Diduga karena licinnya landasan di Bandara, Pontianak. Dan informasi terbaru yang saya dapatkan, saat ini penumpang sudah dievakuasi di ruang tunggu, di gate 5 dan di gate 6. Nah, saat ini saya sendiri sedang berluncur menuju ke lokasi. Demikian, Fitri. Iya, bagaimana dengan kondisi para penumpang sendiri saat ini? Sejauh ini kondisi penumpang tidak ada dilaporkan adanya korban ataupun ada permasalahan. Karena terjadi pada saat turun gitu di Bandara Supadio, Pontianak. Dan sudah dilakukan evakuasi sekarang, Fitri. Ya, apakah sudah ada keterangan dari pihak Lion Air ataupun mungkin dari Kementerian Perhubungan mengenai peristiwa ini? Sejauh ini belum ada, Fitri. Sejauh ini belum ada, tapi informasi yang beredar saat ini di Bandara Supadio, Pontianak itu penerbangan sedang ditutup gitu. Karena selain memang kondisi cuaca juga memang tidak bagus, lagi hujan di kawasan Pontianak dan sekitarnya. Serta khususnya di Bandara Supadio, Pontianak gitu. Demikian, Fitri. Oke, pasca tergelincirnya pesawat Lion Air, apakah ini berdampak pada jadwal penerbangan di Bandara Supadio? Ya, saya kira di Dugia Kuat akan berpengaruh. Karena sejauh ini yang saya peroleh itu sesang closing gitu. Di Bandara Supadio, Pontianak sedang closing dan tidak ada penerbangan. Makanya saya mau mengecek secara langsung bagaimana kondisi Bandara Supadio, Pontianak, Fitri. Artinya sampai saat ini kemudian memang belum ada keterangan resmi dari pihak Lion Air ataupun Bandara dan Kementerian Perhubungan seperti itu. Tapi kondisi para penumpang tidak ada yang terluka seperti itu, Aswandi. Ya, benar Fitri. Yang sejauh ini belum ada keterangan resmi yang didapatkan dari pihak terkait maupun ada konfirmasi dari pihak terkait terhadap peristiwa ini. Tetapi ya, pengetahuan saya memang sudah beredar banyak di media sosial gitu. Demikian, Fitri. Ya, Aswandi. Apakah sudah ada keterangan dari pihak Angkasa Pura ataupun dari pihak Bandara mengenai rencana evakuasi dari pesawat Lion Air yang tergelincir ini? Sejauh ini belum ada, Fitri. Sejauh ini belum ada. Dan informasi yang saya peroleh, posisinya masih berada di tempat terjadinya tergelincirnya pesawat Lion Air tersebut. Oke. Mengenai tergelincirnya pesawat ini, apakah Anda memiliki informasi berapa jauh pesawat ataupun Lion Air ini tergelincir dari runway? Informasi yang saya peroleh, yang beredar, dan ini mungkin perlu dikonfirmasi lagi, itu di runway 33 di Bandara Sepadio Puntianak. Jaraknya, saya belum tahu pasti, jaraknya berapa jarak antara di pendaratan dengan di runway 33 ini, Fitri. Tapi kalau misalnya dilihat dari kondisi saat ini, bagaimana cuaca di bandara saat ini, Aswandi? Sejauh ini sampai saat ini hujan gerimis masih terjadi. Di sekitar kota Puntianak, sepanjang jalan arah ke Bandara Sepadio itu, dari kota sampai ke Bandara itu sekitar belasan kilometer. Nah ini hujan merata di sepanjang jalan itu, dan sekarang masih terjadi dalam kondisi hujan ringan, hujan gerimis dengan intensitas yang ringan. Sementara sebelumnya, antara pukul 15 sampai pukul saat ini, itu terjadi hujan deras, Fitri. Aswandi, kontributor Metro TV, terima kasih atas laporan Anda. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.